Intro Meski pandemi, di hari film nasional para sinias Roy Wijaya tetap eksis Setelah hari film nasional, HFN 2021 bukan berarti ada kemerdekaan dalam proses kreatif dalam produksi film Para sinias kata sutradara Roy Wijaya saat ini masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19 dalam membuat banyak proyek film besar yang harus tertunda Namun, seiring berjalannya waktu, para pelaku di industri ini terus berinovasi dan beradaptasi untuk terus berkarya di tengah pandemi Karena dengan teknologi yang terus berkembang dan mudah digunakan Ujar Roy Wijaya sutradara yang pernah menelurkan film-film sejarah dan legenda seperti Bandung Lautan Api Jogja membarasi pitung dan lain-lain Saat ini, kameramen sampai pemeran bahkan mengambil gambarnya pakai handphone sendiri Hal itu sudah terjadi Mengingat kualitas kamera, ponsel, semakin tinggi Kata Roy saat ditemui wartawan di rumah makan pawon bambu Solo Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Kamis tanggal 1 April 2021 Jangan mati lah Dengan ide kreatif Film apa saja Karena kan susah untuk kita masuk ke segala apapun juga Ada Darling, Media Sosial kita gunakan Sementara YouTube dan yang lain-lain Biar ide kreatifitas kita tidak mati Sekarang lagi mau kita jalanin Adalah Handaru, lelaki punya hati Itu adalah sebuah cerita yang memang ekspedisi Dari sebuah nopel karya jantikan Jantika dan Ritawati Itu adalah pemerintah dari Bandung Dan PH nya juga pemerintah Nanti pemerintah ini di Bandung Karena lagi pemerintah, lagi tahapan-tahapan Termasuk penyakitan Apa namanya Jari Sebagai peran pembantu utama Jari sebagai Bumah Saksi Sama Adipati Dalton Sama Kangmus Dan yang lain-lain nanti di Bandung Mungkin kemungkinan Habis lebaran Baru semuanya kelar Baru kita syuting Sekarang lagi tahapan prakormisi Di tahapan-tahapannya kita lalui Sebetul-betul nanti Kalau habis lebaran kan pandemi kelar Bioskop juga banyak dibuka Kan gitu Semuanya lebar Dibandit Dibandit itu tertulit Tentang masalah pertarungan geng narkoba Itu udah masuk di bioskop sekarang Silahkan aja nonton gitu Tinggal buka-tenggal buka Google lah Dibandit Banyak Ini kalau Ini adalah Kalau sejarah Kalau genga kan Menceritakan masa lalu Kalau sejarah kan Kita ada yang namanya Ngambil dari beberapa Buku Cuplikan Apa namanya Literasi-literasi yang lain Kalau Legenda kan Kadang-kadang kita membuat Dengan karya visual Ini tidak karena Sekolah kan Di hari ini Jadi Di banyak waktu luang Buat Film ini Film-film pendek Untuk Aktifitas sehari-hari Ya Macam itu Kita pakai Gret Bucet Itu Kita juga Bisa di Dileferi Di masakan Terdik Kadang orang Takut Mau datang Makanya kita Ini Bucet itu Makin lama Ya Bucetnya Memproduksi Film Besar di masa pandemi Memang cukup menantang Terutama dari Segi anggaran Mengingat para kru Dan pemeran Harus-terus dipantau Kesehatannya Seperti melakukan Tes cepat Rapid tes Secara berkalah Sedangkan aktor muda Nan ganteng Jersey Montana Di lokasi Yang sama Mengatakan Bahwa dirinya Sendiri saat ini Mulai melakukan Proses praproduksi Hingga reading Pemeran secara Jarak Jauh Melalui aplikasi Telekonferensi Seperti Zoom Untuk film Handaru Lelaki juga Punya hati Teknologi sudah Semakin canggih Untuk berkarya Batasannya cuma diri kita sendiri Kita bisa Zoom meeting Untuk melakukan briefing Hingga reading Walaupun memang Kurang ideal Kita harus terus Berjalan maju Ini adalah Salah satu platform Untuk berkarya Dan berpikir Kritis lagi Dan jangan takut Untuk berkarya Jelas pemeran Jelas pemeran Bima ini Dalam film Handaru Sekaligus Oner Resto Bambu Pawon Solo Sementara itu Sandy Meliana Sang pembisnis Dalam bidang Jasa butik Untuk film Dan sinetron Mengungkapkan Dengan adanya Pandemi Dirinya juga Sulit Mengembangkan Usahanya Karena Keterbatasan Akses Dan terhentinya Berbagai Produksi Film Tapi kita Sangat beruntung Dengan adanya Online Dan media Sosial Lainnya Sangat Membantu Perkembangan Usaha Terutama Untuk Resto Dan Kecantikan Dari Jakarta Sofi Supriyatin Kontributor Berita 7 Melaporkan